Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bisa hadir di cara, kerennya sih webinar ya, itu sebenarnya meeting, diskusi bersama. Saya ingin berbagi tentang pengalaman saya menggunakan graphical model di QJS. Ini mohon maaf kalau screennya ini ada, kepotong nggak gambarnya ya? Kayaknya enggak deh Kang, kalau screen yang selanjutnya. Yang di-sharing semua kelihatan ya? Kelihatan, dari ujung kiri atas ke kanan bawah kelihatan. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Firman, saya satu biologi 4, tes 2, tes 3 di UDSI, kemudian sempat bekerja di Center Program Sensing ITB dari 2004 sampai 2014, kemudian di Jakarta selama 2 tahun, dan dari 2014 sampai nanti Insya Allah Desember di Informatik Center. Asli Infotifian Psychology. Nah, jadi kenapa saya berinisiatif ya? Ya, karena saya mengalami kesempatan gitu dalam melakukan proses yang berulang-ulang. Bet-nya gimana ya? Kalah-kalah, kalah-kalah. Google Doc ini bagaimana tadi? begitu. Di Google Doc lumayan lama juga ini. Masih loading, Kak. Jadi, seperti itu alasannya. Sebenarnya, siapa tahu ada yang pernah mencoba menggunakan graphical modeler, tapi mengalami hambatan. Saya ingin berbagi, walaupun saya bukan ahlinya. Jadi, kali saya coba pakai, untuk ekstraksi bisa, tapi untuk NDVI tidak bisa. Mungkin nanti siapa tahu teman-teman bisa mencoba berhasil, nanti kita bisa sharing sama-sama. Kemudian, rencananya, mengadongingnya itu 30 menit, mengadongan kurang, sisanya kita diskusi. Kemudian, kalau ada yang lebih tahu, atau ada yang tahu solusi dari masalah yang saya temui, silakan saja ambil alih ke mandonya. Silakan berbagi screen ya, begitu. Oke, terus. Nah, ini jadi sekilas graphical modeler. Awalnya saya terus terang, enggak menggunakan graphical modeler, karena, wah ini susah nih kayaknya menggunakannya gitu. Pernah satu kali, dua kali, wah tidak bisa menggunakan, akhirnya berhenti kembali menjadi manual. Ternyata manfaatnya banyak. Jadi, pertama bisa menggabungkan banyak proses ke dalam satu, sehingga kalau kita punya model atau membandingkan banyak daerah, banyak citra satelit, banyak rumus ya, misalnya. Kita cukup membuat modelnya, kemudian di run, nanti semua input hanya dalam satu grafik. Sama seperti model builder di ArcGIS. Jadi, awal mulanya saya menggunakan graphical modeler. Sebelumnya saya coba di ArcGIS, mencoba hal yang sama, tapi gagal. Ternyata gagalnya bukan karena ArcGIS-nya, tapi ada satu tahapan yang nampaknya sama dengan EQGIS, harus membuat action yang sama. Kemudian dapat dimodifikasi, jalankan ulang, dan sehingga kalau prosesnya panjang, ternyata kata pemimbing atau boss, wah ini salah nih parameternya harusnya 0,5, bukan 0,7. Nah, ini lebih mudah dibandingkan kalau secara manual kita input, mulai dari awal, klik-klik-klik, dan sebagainya panjang ceritanya. Nah, ini contohnya di sini untuk membuat data set, dari DM. Nah, tapi kita tidak akan membahas model ini dalam waktu satu jam ini. Ini hanya gambaran secara singkat seperti apa sih bentuknya graphical modeler di QGIS. Nah, langsung aja ya, saya mengambil contoh kenapa flood extraction, karena kami banyak bekerja atau salah satu tugas kami itu membuat peta terkait dengan bencana banjir di Asia Pasifik. Tahun lalu, kami mengalami kesulitan dalam melakukan hal berurang seperti ini. Bahkan untuk membuat bisa sampai setengah hari, satu hari, sehingga kami berpikir bagaimana sih caranya menggunakan secara otomatis, pernah terpikir menggunakan Python. Tapi, kenapa hanya bukan ahlinya, apalagi sehingga melewat, akhirnya manual. Nah, kami melakukan itu, sebagai contoh ini di Sri Lanka. Jadi, ada citra sebelum banjir, sebelah kiri, citra setelah banjir, sebelah kanan. Nah, ini saya tunjukkan dalam QGIS, tapi sebenarnya sama juga prosesnya apabila menggunakan ArcGIS atau software yang lain. Nah, jadi pada prinsipnya, prosesnya seperti ini secara sederhana. Nah, jadi ada sebelah kiri ini preflat, sebelum bencana, kemudian ini setelah bencana banjirnya. Nah, data yang kami gunakan itu radar. Umumnya Alos 2 yang digunakan, sehingga tahapannya mulai dari kalibrasi dari digital number ke visible, kemudian filtering, sederhana saja, Li 5x5, kemudian reproeksi. Karena bawaan proyeksi dari datanya bukan WGS 84, bukan WGS 84. Tapi, apa itu? Lupa lagi saya. Pokoknya, kami transformasi ke WGS 84 Geographic Coordinate System. Nah, sederhananya setelah kami dapat di sebelum dan setelah, gunakanlah change detection, intinya hanya mengurangi satu citra dengan citra yang lain. Kemudian, sudah secara umum, change detection untuk flood itu menggunakan threshold atau batas minus 3 decibel. Misalnya, seperti ini. Kemudian, secara praktiknya di raster kalkulator QGIS menggunakan rumus 20 dikali log 10 secara lanjutnya, minus 83 untuk kalibrasi radiometrik. Sebelah kanan ini hasilnya. Kemudian, filterly menggunakan processing toolbox, bawaannya Orfeo toolbox di QGIS. Kemudian, filtering untuk mengurangi spekel. Spekel noise. Kemudian, reproeksi. Ini bawaannya jidal di QGIS. Sederhananya seperti ini. Kemudian, hasilnya seperti ini. Dan, overlay dengan Google Earth. Memang ada pergeseran ya, 100-200 meter ini. Karena datanya level 1,5. Karena yang disediakan data TIF, kami tidak bisa melakukan koreksi topografik menggunakan DM. Jadi, akhirnya yang biasa kami lakukan setelah di-extract faktornya di-bersit. Nah, proses yang sama dilakukan untuk citra sesudah. Kemudian, dengan raster kalkulator, mengurangi satu citra dengan citra yang lainnya. Sehingga didapatlah kira-kira banjir itu ada di mana. Walaupun perlu cleaning lagi hasilnya. Nah, proses ini kalau datanya banyak, misalnya ada 3 scene, pray dan pause, jadi ada 6 citra. Lumayan ini, makan waktu. Oleh, kalau sudah malam, capek, bisa salah klik. Hasilnya bisa salah. Apa yang bisa digunakan di change detection? Nah, ini adalah grafik dari model menggunakan graphical modeler. Secara sederhananya seperti ini. Jadi, ada pray, ada pause, kemudian mudah-mudahan masih ingat ya, di dalam kalibrasi radiometrik, didapatkan decibel. Jadi, yang hijau ini adalah hasilnya. Yang poligon putih ini, prosesnya. Jadi, kalibrasi radiometrik, kemudian filtering dengan Orveo toolbox, kemudian reproyeksi dengan jidal, kemudian hasilnya di substraction, jadi change detection, kemudian gunakan threshold. Nah, saya sebelumnya berpikir, oh ini caranya sudah benar nih. Ternyata setelah di run, dijalankan, hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kurang kelihatan. Saya zoom in. Jadi, di sini ada cannot proceed, karena ukurannya berbeda. Jadi, rasternya berbeda. Dimensi citranya berbeda. Jadi, di sini disebutkan change, kemudian detected flood, ini tidak bisa dihasilkan. Jadi, change kalau dari grafitnya itu, di sini ini. Change dan detected flood tidak bisa dihasilkan oleh model yang sudah saya buat. Sedangkan postdb, postdbd, dan sebagainya bisa dihasilkan. Alasannya karena dimensinya berbeda, padahal pada saat saya melakukan secara manual, itu bisa gitu. Walaupun dimensinya berbeda, menggunakan raster kalkulator, didapatkan hasil. oleh karena itu ternyata ada tricknya yang saya juga tidak tahu nih, dapat ilhamnya dari mana, tiba-tiba mungkin perlu di crop. Nah, untuk di crop itu saya gunakan fungsi index tile di QGIS. Jadi, dari hasil, salah satu hasil, bisa yang pre atau yang post, menggunakan, mengekstraksi tile, jadi berupa vektor. kemudian dengan tile ini memotong citra tahapan ketiga, sehingga didapatlah dua buah citra klip sebelum dan sesudah banjir. Karena sudah dimensinya sama, maka bisa dilakukan proses. Nah, ini adalah hasil dari banjir ya. Jadi, disini kalau dilihat citra sesudah, ini yang warna gelap biasanya air. Karena radar, air itu menyerap, atau bukan menyerap ya, memantulkan secara sempurna ya. Jadi, tidak ada backscatter yang kembali lagi ke citra. Sehingga warnanya berwarna hitam. Ini hasilnya, ya memang perlu editing lagi. Seperti yang di laut, ini bukan banjir ya, namanya juga di laut, ini air. Karena dia, dari chance detection sederhana tadi, ada perubahan nilai sehingga dianggap sebagai banjir. Nah, ini harus dihapus. Kemudian yang piksel, atau yang kecil-kecil juga perlu dihapus dengan majority filter dan sebagainya. Nah, ini untuk contoh kasus yang berhasil. Coba untuk lain, yang lainnya seperti NDVI. Mungkin teman-teman secara sudah paham lah ya, kalau NDVI untuk lenset 8 menggunakan ban 5 dan ban 4. Kemudian menghitung NDVI dan near dikurangi rate dibagi oleh near plus rate. Sehingga didapatkan lah NDVI. Kemudian untuk 2007, ini lenset 5 yang saya gunakan, ban 4 dan ban 3. Kemudian NDVI secara manual dihitung seperti ini. Kemudian secara manual juga menggunakan laser kalkulator bisa dihasilkan proses pengurangan ini bisa dilakukan. Walaupun kita lihat di sini dimensinya berbeda. Yang lebih kecil ini 2007, sedangkan yang lebih besar itu 2008, 2018. Kemudian dengan cara manual ini bisa dihasil. Jadi di sini menggunakan laser kalkulator. Ini hasilnya. Terbayang kalau kita memiliki model misalnya forest kind of density menggunakan advanced vegetation index, kemudian thermal index, dan lain-lain. Atau banyak model lah ya, untuk kelahan kritis misalnya. Itu kan perhitungannya banyak. Terbayang kalau menggunakan cara secara manual. Apalagi bila kita ingin mereplikasi model yang sama di tempat yang lain. Dengan graphical modeler, kita bisa melakukan seperti ini. Di secara sederhananya, NDVI menggunakan near dan red. Didapatkan citra NDVI 2018, kemudian 2007, kemudian 2018 NDVI dikurangi 2007 NDVI. Sehingga didapatkanlah hasil bedanya seperti apa. Nah, maka kalau kita klik run, maka kita cukup memasukkan citra mana sih yang menggunakan sebagai red untuk 2018, kemudian near-nya apa, kemudian menyimpan filenya sebagai nama filenya apa dan selanjutnya. Walaupun kita bisa juga menyimpannya di temporary file. Nah, sayangnya ini teorinya di sini sama ya. Dimension, ada perbedaan dimensi. Jadi 901, 961 dengan 7631, 7761. Sehingga tidak bisa dilanjutkan. Nah, karena itu modelnya saya ubah. Jadi saya membuat tile index dari satu citra yang kecil di sini 2007. Sehingga NDVI 2018 itu di crop dengan tile index, sehingga diperoleh NDVI 2018 clip. Kemudian 2007 pun sama di clip, sehingga menghasilkan dimensi yang sama. Nah, sayangnya ini tidak bisa diperoleh hasil. Ternyata ada masalah. NDVI-nya nilainya tidak, bukan minus 1 sampai 1, tapi antara 0 sampai 255. Nah, itu yang saya tidak mengerti mungkin nanti teman-teman ada yang mau coba untuk NDVI dan menemukan solusinya di mana. Nah, itu teorinya. Saya akan coba demo ya. Jadi bagaimana sih caranya Melakukan di Di PC-nya seperti apa? Jadi di QJS, dua citra atau lebih yang akan digunakan di model itu harus ditampilkan terlebih dahulu di Window QJS. Kemudian gunakan Graphical Modeler. Inputnya, ini cukup, misalnya data yang kita gunakan raster. Kita Kenapa nggak muncul? Kita drag ke input sini, misalnya Namanya pre. Kemudian kita drag ke input. Ini pause. Kesulitan awal saya pada saat pertama kali ini bagaimana ini meng-input prosesnya. Ternyata cukup mudah. Jadi di sini ada dua tab, di bawah ini ada algoritm. Jadi kalau dilihat, input, kemudian algoritm. Untuk algoritm, misalnya tadi kalibrasi radiometrik mengubah digital number menjadi desibel. Saya gunakan raster kalkulator. Saya cukup search di sini raster kalkulator atau kal, nanti muncul. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, raster kalkulator. Saya beri nama dia, misalnya pre.db. Inputnya adalah yang pre. Kemudian selanjutnya masukkan, karena dia hanya melibatkan satu file. Jadi di sini ada input layer A, B, C, dan sebagainya. Saya hanya gunakan input layer A. Kemudian ini menggunakan rumus dulu log 10, kemudian A kurangi 83. Jadi hal yang sama digunakan untuk perhitungan yang lain, misalnya NDVI. Kalau NDVI berarti A dan B. A kurangi B, dibagi A plus B. Kemudian output raster-nya berarti saya gunakan pre.db. Kalau saya klik OK, maka graphical modeler akan otomatis membuat seperti ini. Jadi dia akan membuat ini adalah prosesnya, ini adalah output yang warna hijau. Kemudian kalau kita ingin mengubah parameternya atau mengubah rumusnya, kita cukup klik kanan di sini, kemudian edit. Atau klik gambar pensil. Walaupun kadang-kadang kalau saya klik gambar pensil, ini tidak bisa ya. Jadi intinya bisa diubah, misalnya ternyata rumusnya salah, ini diubah, dan sebagainya. Atau misalnya nilai konstan menurut jaksa ini bukan 83 lagi, sudah menjadi 85. Nah, ini kita bisa ubah. Untuk hal yang sama dilakukan untuk pause misalnya, raster calculator juga. Pause, db. Kemudian input layarnya adalah pause. Kemudian rumusnya sama. Hasilnya adalah pause db. Nah, yang tadi untuk mengklik itu, gunakan tile. Di sini kalau kita search tile, ada tile index. Kita klik dua kali ini, tile index. Ini kita masukkan input layarnya apa. Pray misalnya. Kemudian namanya adalah pre-tile. Maka dia secara otomatis akan membuat proses tile index. Dengan panah ya, berasal dari pre. Dan yang hijau ini adalah outputnya. Namanya pre-tile. Dan selanjutnya. Nah, ini bisa disimpan. Kemudian bisa disimpan dengan save ya, seperti biasa. Supaya mempersingkat waktu, saya load. Di sebagai contoh, ternyata threshold yang saya gunakan itu terlalu kecil misalnya. Saya cukup mengedit yang ini. Kemudian mengubah threshold-nya. Jadi di sini awalnya saya gunakan threshold lebih kecil dari minus 3. Supaya hasilnya lebih luas misalnya. Karena laporannya akan kita gunakan untuk dalam tanda kutip, menakuti pengambil keputusan. Wah ini, dari contoh ya. Ini banjirnya besar nih. Nah, kita gunakan minus 2. Jadi lebih kecil dari minus 2, minus 3, minus 4, dan selanjutnya ini termasuk banjir. Kemudian kita klik OK. Kita bisa jalankan ulang lagi di sini. Run model. Nah, ini bermanfaat pada saat kita testing model dengan banyak parameter. Kalau kita run, kita bisa langsung jalankan tanpa menyimpan atau menentukan hasilnya disimpan di mana. Ya, kalau kita save to temporary file, proses akan berjalan. Terus, maaf. Ininya belum dimasukkan ini. Terus, parameter-nya tadi diubah dulu. Nah, intinya seperti ini. Dia prosesnya akan berjalan mulai dari 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, jadi begitu kira-kira rekan-rekan. Mungkin ada yang pernah coba menjalankan graphical modeler, tapi ada masalah, silahkan. Jadi, intinya sih dari saya seperti itu. 시에 bakal berjalan dengan gara2, bermanfaat, pal soirnya. Tambah bisa diubah sele geseng. Keận Zugangan 8GB. Tika, tidak, agak nine. Tika, tidak. Tika, tidak, agak di bedah. Tika, tidak, caring untuk dib refused. Tika, tidak, agak ni te akan berjalan ter client getting message. Tika, tidak, dari sini. Ada pertanyaan? Saya kira-kira masih kurang jelas? Outputnya om, lihat output dari hasil prosesnya. Kenapa? Output dari hasil prosesnya bisa. Ini pasti salah hasilnya karena parameternya ini citranya yang sama. Jadi tadi saya lupa mengubah. Si pre-nya, si post-nya menjadi bulan Mei ya. Ini sama nih. Ini pasti hasilnya salah. Masalahnya cancel prosesnya ini tidak ada. Biarin running aja dulu. Hasilnya udah muncul ya. NDVI, bukan yang ini. Nah ini. Jadi ini save filenya. Kemudian pre-DB. salah satu bug-nya mungkin ya, dia tidak otomatis langsung melakukan stretching, enhancement. Jadi nilainya minimumnya masih digunakan default sehingga pada saat awal nampak seperti salah. Nah ini contohnya pre-DB VGS clip. Untuk plug-nya, prosesnya harus dijelankan ulang nih. Dengan run. Nah ini pre-nya adalah 18.04.11. post-nya 18.05.23. Ini bagi kami yang membantu untuk aktifasi Sentinel Asia tahun ini. Kami menggunakan QGIS. Menggunakan graphical modeler. Bisa menghasilkan output peta di bawah 3 jam. Jadi hasil, kemudian cleaning, kemudian layouting. Layouting cepat karena sudah ada template-nya. Kalau sebelumnya, rewoh lah kalau bahasa kerennya. Apalagi kalau sudah terlalu banyak, salah file, repot. Nah kalau dengan ini, jauh lebih cepat. Lebih terpola kan kalau kelihatannya. Kenapa? Lebih terpola kelihatannya kalau ini. Karena dia kan menerapkan ada input, ada proses, ada outputnya juga. Iya, iya. Iya, kalau biasanya yang pengolahan di software lain kan, apa namanya, memasukkan di algoritm itu, kalau terlalu banyak itu salah memasukkan file akhirnya. Salah memasukkan file juga akhirnya kan kalau terlalu banyak. Oh, gitu. Iya. Nah sebelumnya saya gunakan ini sih di ArcGIS Pro, tapi itu pada saat mengurangi satu citra dengan citra yang lain, gagal. Mungkin masalahnya sama. Jadi nampaknya harus di-crop dulu menggunakan X10. Baru hasilnya di-boleh. Ini saya juga kurang mengerti kenapa di modeler itu tidak bisa sama seperti di raster kalkulator. Raster kalkulator kan dia bisa, ada pilihan gitu, ada pilihan menggunakan X10 yang mana. Nah, kalau di modeler idealnya sih kita sebagai pengguna kan ada pilihan lah. Iya. Nah, ini model yang digunakan tanpa generalisasi. Nah, kalau dengan generalisasi kemudian sampai ekspor ke save file ada juga. Cuma karena lama tidak saya gunakan. Prosesnya sudah selesai. Nah, ini hasilnya. Hasilnya flood detected flood itu mana. Nah, ini detected flood. Di bawah 10 menit sudah bisa diperoleh hasil. Jadi, bagi kami yang bekerja di analisis banjir ini amat membantu. Begitu. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Mungkin ada yang bisa. Nah, kalau saya langsung aja ya. Masalah yang NDIVI. Saya gunakan satu contoh saja. Dan empat. Dan tiga. Ini di familiar ya dengan lansat 12265. Saya akan gunakan raster kalkulator. NDIVI kan. B4 dikurangi B3. B4 ditambah B3. Ini hasilnya minus 1 sampai 1 kelihatannya. Jadi, pada saat saya prosesing menggunakan model. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Kita menggunakan model kan. NDIVI input layer A input layer B. Kemudian rumusnya kan. A minus B dibagi A ditambah B. Kemudian dia float. Pada saat ini dijalankan. 2007 red itu band 3. 2007 mir itu band 4. Kemudian run. ini akan dihasilkan citra. Nah, tapi citranya dia minus dari 0 sampai 255. Dan kalau dilihat histogramnya. Seperti ini. Harusnya kan dia antara minus 1 sampai 1. Seperti histogram yang dihasilkan secara manual. dan diantara disini minus. Masih di bawah minus 1 ya. Kemudian minus 1 sampai 1. Ini yang masalah yang saya hadapi. Dengan menggunakan graphical modeler. Saya tahu ada yang mau coba di rumah. Menggunakan graphical modeler untuk NDIVI. Dan berhasil mohon informasinya. Salahnya di mana ini. Terima kasih telah menonton. Oke, silahkan dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya atau komentar. Atau punya ide berikutnya siapa? Berikutnya apa? Karena kebetulan dari teman-teman di grup GIS.id. Katanya ingin menghidupkan lagi Osjo. Saya memang baru akhir-akhir saja bergabung di JS.id grup telegram itu. Saya ada rencana seperti ini yang intinya mencoba menghidupkan lagi komunitas open source. Banyak teman-teman yang tetap konsisten menggunakan open source. Cuma kalau misalnya di gerakan lagi inkursus yang dulu sempat hidup. Sekarang mungkin hidup segan mati tak mau atau gak tahu. Sudah amal kumat atau belum. Terlena sama ArcGIS. Di sini juga saya menggunakan ArcGIS. Jadi mau gak mau ya. Karena layoutnya lebih mudah. Ternyata di GIS.id kemarin ada yang share layout menggunakan material design. Dan nampaknya perlu juga tuh belajar. Supaya orang yang menggunakan open source bisa lebih banyak lagi gitu. Ini kayaknya ada ini ya. Ada. Ada. Oh iya. Keterbotosan. Fitur di sini. Unmute all. Dimana ini? Screennya udah gak muncul lagi kan? Screennya. Kelihatan akarnya aja. Yang lain. Di set ini sih. Di set. Secara otomatis. Oh iya. Setelah waktu gabung dia tidak sharing video. Gak ada moodnya gak ini juga mungkin. Saya juga gak ngerti. Memang ini paketnya untuk meeting sih. Bukan yang webinar. Kalau webinar mungkin kencang lagi. Iya. Dari rekan-rekan yang lain ini tidak ada ini. Tidak ada. Halo, halo yang lain. Halo. 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 intinya saya ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktunya malam-malam mungkin bermanfaat, mungkin ada ini ada pesan enggak kan sudah sering apa namanya share kayak gini kan juga membuka informasi juga biar lebih software open source banyak juga kita kayak kebanyakan yang pakai disini yang mudahnya aja lebih ke praktis ya karena langsung kekerjaan mungkin ya di bidangnya sayang Kang Asep enggak bisa ikut ya Kang Asep mungkin sibuk sibuk pulang kembali ke itu ke apa namanya saya maaf saya punya kegiatan juga sama saya lagi di Jateng ini Kang di Boyulali di kampung di kampus di kampung di desa di desa lagi kegiat makasih Kang Birman ya sama-sama sudah menyediakan waktunya ya insya Allah enggak tahu ya kalau tiap bulan enggak tahu sayangnya bisa atau enggak atau mungkin se apa ya kayak misalnya menggunakan Snap dan Sentinel One untuk memutakan daerah urban itu terpikir juga sih untuk untuk sharing juga caranya seperti apa ya salah satu kebutuhan perencanaan kan itu ya memutakan memang bisa sih menggunakan drone dan menggunakan dan lainnya cuman untuk skala kecil daerah yang lebih luas itu butuh waktu dengan Sentinel One itu memudahkan lah untuk reconnaissance kira-kira dimana saja sih daerah yang improviser ya dan sebagainya ya kayak kemarin kegiatan di kan kalau biasa di BIG gitu kan ya di BPN survei untuk toponimi itu kan terambil data lalu kebanyakan dibawa diolah di basecamp kan nah kemarin pernah dengan WWF Indonesia ada kegiatan di Lampung sana nah itu menggunakan ya saya juga belajar juga sama surveyor di kehutanan itu jadi datanya itu per hari pada saat itu dia saya survei dia langsung send gitu kan data hasil toponim itu jadi gak gak lewat dulu jadi apa direct gitu langsung diterima di mungkin teknologi yang dipakainya juga bagus pakai ini kolektor saya lupa nama ininya apa cuma yang jelas awalnya dari GPS segitenging ya GPS segitenging terus ya ada foto koordinat dan lain-lainnya lah send gitu artinya kan memberikan kemudahan untuk pengguna di lapangan yang survei biar datanya juga gak gak apa gak hilang atau gak bawa lu ke base kayak yang diolah dan lain-lain takutnya ada hal-hal yang ya udah survei gitu kan terlalu lama data itu padahal sebetulnya udah selesai kan bisa diran untuk proses selanjutnya disini itu kami mengembangkan pakai Android nanti bisa ini diskusi diskusi Android itu pakai Android juga iyalah nanti biar terima kasih makasih makasih kan firman iya makasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih